sama orang tua, dan orang tua kita sudah meninggal dunia diberikan solusi oleh Nabi Muhammad s.a.w ini kalau kita memang kepingin jadi anak yang bakti kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan kita diperintahkan untuk bersyukur kepada kedua orang tua jadi seandainya ada seseorang yang dia itu bersyukur kepada Allah dia taat kepada Allah menjalankan perintah-perintah Allah tapi dia durhaka kepada orang tua ngelamat sama orang tuanya membangkang kepada kedua orang tuanya maka yang seperti ini tidak diterima oleh Allah s.w wta'ala termasuk bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan kita mendirikan solat lima waktu kemudian termasuk bentuk syukur kita kepada kedua orang tua adalah dengan kita mendoakan kedua orang tua kita setiap lima waktu lima waktu kapan kita mendoakan kedua orang tua kita ini di lima waktu bainal azan wal iqamah antara azan dan iqamah kita dianjurkan kan kalau sudah selesai azan kita baca doa setelah azan dan kita doakan kedua orang tua bagaimana membacanya diulang sampai lima kali itu merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada kedua orang itu orang tua jadi ketaatan kepada kedua orang tua itu merupakan satu hal yang wajib itu hal yang harus sehebat apapun seseorang di dalam ibadahnya kepada Allah ketika dia durhaka membangkang kepada kedua orang tuanya niscaya ketaatannya kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka daripada itu hal dirin rahimahkumullah betapa hebat seorang anak yang dia itu berhasil 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 kepada kedua orang tua orang tua dan betapa meruginya seorang anak yang dia itu ternyata semasa hidupnya di dunia dia durhaka kepada kedua orang tua orang tua kita lihat banyak daripada kisah awliya para orang-orang soleh mereka mendapatkan pangkat di sisi Allah barakahnya mereka taat kepada kedua orang tua orang tua kita lihat bagaimana kisah daripada salah seorang tabiin Uwes Al-Qarni Uwes Al-Qarni beliau adalah seseorang yang hidup di zaman Nabi Muhammad s.a.w beliau satu zaman sama Nabi Muhammad beliau ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad s.a.w akan tetapi beliau tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sebab apa? sebab beliau merawat ibunya yang sedang sakit ya beliau merawat ibunya yang sedang sakit bakti taat kepada kedua orang itu orang tua tapi barakahnya dia taat kepada kedua orang tuanya taat kepada ibunya meskipun tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad akan tetapi nama Uwes Al-Qarni ada di dalam hati Nabi Muhammad s.a.w Uwes Al-Qarni ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi akan tetapi Nabi Muhammad s.a.w beliau sangat mencintai Uwes Al-Qarni mana buktinya Nabi mencintai Uwes Al-Qarni Nabi Muhammad s.a.w beliau mengatakan dan memerintahkan kepada dua sahabatnya yang hebat siapa sahabat sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Ali bin Abi Talib mengatakan kepada kedua sahabat ini wahai sahabatku apabila kalian berjumpa dengan Uwes Al-Qarni minta doa ya disuruh minta doa kepada Uwes Al-Qarni siapa yang disuruh minta doa sahabat Umar dan sahabat Ali kedua sahabat ini sudah luar biasa ya dan Uwes Al-Qarni ini bahkan belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad s.a.w tapi Nabi tetap memerintahkan kedua sahabat ini untuk meminta doa kepada Uwes Al-Qarni apa sebab sebab berkah Uwes Al-Qarni yang sangat hebat ketaatannya kepada kedua orang tua orang tuanya seorang anak yang bakti kepada orang tua dia akan dibalas oleh Allah di dunia sebelum di akhirat ya dia akan dijadikan berkah umurnya berkah rezekinya akan dibahagiakan di dunia lebih-lebih nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau begitu juga sebaliknya anak yang durhaka kepada kedua orang tua anak yang kurang ajar sama orang tua dia akan dibalas oleh Allah akan tidak diberikan berkah di dalam hidupnya dia akan diberikan kesengsaraan kemiskinan di dunia lebih-lebih nanti di akhirat salah satu cerita yang menunjukkan bagaimana kehebatan seorang anak yang berhasil bakti kepada kedua orang tua di dalam kitab annawazir karya imam alkul yubi beliau disana menceritakan bagaimana hebatnya anak yang bakti kepada ibunya ini penting kadang-kadang kita ini bingung kemana-mana nyari pengajian nyari orang soleh nyari wali minna ulia ilah lupa di rumahnya ada pintu surga ini diceritakan di dalam kitab tersebut nabi nabi sulaiman ini di zaman nabi sulaiman nabi sulaiman ini beliau memiliki kerajaan yang luar biasa bahkan kerajaan yang tidak mungkin dimiliki orang selain nabi sulaiman sama Allah cuma diberikan ke nabi sulaiman saja yang lain tidak pernah dikasih seperti nabi sulaiman bahkan saking hebatnya nabi sulaiman ini saking besarnya kekuasaannya dan hebatnya bala tentara beliau diantara bala tentara nabi sulaiman itu adalah manusia jin hewan bahkan angin sekalipun itu semua tunduk kepada nabi sulaiman nabi sulaiman itu sering patroli patrolinya bukan satu negara seluruh dunia nabi sulaiman beliau itu kalau patroli naik ke permadani kemudian permadani itu diangkat sama angin ini nabi sulaiman luar biasa salah satu mujizat nabi sulaiman dan kalau beliau itu sudah keliling dunia kalau sudah patroli itu diikuti sama bala tentaranya diantara bala tentara beliau adalah hewan burung-burung itu ngikut di belaknya nabi sulaiman dan juga diantara bala tentara nabi sulaiman itu adalah kalangan daripada jin dan salah satu anak buah nabi sulaiman itu adalah jin ifrit ketika nabi sulaiman itu patroli sampai melewati satu samudera lautan melewati lautan kemudian nabi sulaiman itu melihat ada cahaya dari dasar laut tembus sampai ke langit melihat kejadian ini nabi sulaiman bengong heran takjub akhirnya nabi sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada salah satu anak buahnya salah satu bala tentaranya yaitu jin ifrit memerintahkan kepada ifrit wahai ifrit siap nabi bagaimana nabi ambilkan cahaya yang ada di dasar laut saya penasaran itu apa karena diperintahkan oleh nabi sulaiman akhirnya ifrit langsung terjun langsung tembus ke dasar samudera dan diambil cahaya itu dihadapkan kehadapan nabi Allah sulaiman ketika dilihat oleh nabi sulaiman ternyata cahaya itu kubah sama yang tau kubah masjid ini kan punya kubah ini kubah berbentuk seperti kubah tapi kubah ini terbuat dari berlian kemudian ketika dilihat sama nabi sulaiman ternyata di kubah itu ada pintunya dan pintu itu tiba-tiba terbuka ketika terbuka nabi sulaiman lebih takjub lagi kenapa karena di dalam kubah ada seseorang yang sedang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala wakil nabi sulaiman akhirnya ditanya sama nabi sulaiman kamu ini dari kalangan malaikat atau dari kalangan jin karena nabi sulaiman mikir kalau manusia gak mungkin seperti ini akhirnya orang ini bilang anak ini daripada golongan manusia manusia saya bukan jin saya bukan malaikat saya manusia kaget nabi sulaiman terus kamu kok bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini kok bisa kamu seperti ini akhirnya orang ini bercerita dulu semasa ibuku hidup aku ini selalu taat kepada ibuku ibuku ingin apapun aku berusaha untuk memenuhinya bahkan di saat ibuku sakit ibuku gak bisa jalan ketika ibuku ingin ke satu tempat aku menggendongnya kemanapun ibuku ingin pergi aku selalu menurutinya tak gendong kemana-mana sampai ibuku ini ribau kepada saya bahkan sebelum beliau meninggal beliau berdoa kepada Allah ya Allah kalau saya meninggal jangan kau tempatkan anakku di atas tanah jangan kau tempatkan anakku di langit kemudian ibu saya meninggal ini salah satu doa daripada ibu saya kemudian setelah ibu saya meninggal saya sedih namanya seorang anak ditinggal ibu pasti sedih ketika berjalan di pinggir pantai saya sambil dalam keadaan sedih di pinggir pantai itu ternyata ada kubah berlian besar berbentuk kubah karena saya penasaran saya deketi ketika saya deketi ternyata kubah itu terbuka berlian itu terbuka ketika terbuka saya penasaran masuk ketika saya masuk ternyata berlian ini kubah ini dengan sendirinya langsung masuk ke dalam samudera karena saya sudah disini sudah saya habiskan waktu saya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Nabi Sulaiman tanya terus kamu kalau lapar makannya gimana kamu kalau minum minumnya gimana kalau haus minumnya bagaimana dijawab oleh orang tersebut kalau saya lapar saya mohon kepada Allah ya Allah kepingin buat duren pengen duren itu di dalam kubah langsung muncul pohon duren sama duren jadi saya makan kenyang moro-moro hilang kalau saya kepingin mangga langsung muncul pohon mangga langsung dimakan manganya kalau sudah kenyang hilang sudah kalau saya langsung keluar air saya bisa minum luar biasa kemudian ditanya terus bagaimana caranya kamu membedakan ini siang ini malam kalau siang kubah ini warnanya terang kalau malam kubah ini warnanya gelap jadi saya habiskan waktu saya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa Nabi Sulaiman takjub Allah berikan kemuliaan yang hebat kepada orang ini barakahnya apa barakahnya semasa ibunya hidup dia selalu taat kepada ibu ibunya makanya luar biasa ketika seorang anak itu berhasil bakti kepada orang tua maka dia akan menjadi manusia yang bahagia untuk selama-lamanya makanya kita ini harusnya yang masih punya orang tua yang masih punya orang tua kita harus tahu harganya orang tua jangan nanti kita ini bingung nyari pengajian nyari orang soleh ngambil berkah ziaroh kemana-mana nyampe rumah gak salaman ambik orang tua orang tua yang nyuru gak mau bahkan ngamuk-ngamuk apa faedahnya apa manfaatnya pengajian pengajian kemana-mana pulang nyampe ketemu orang tua merenggut apa faedahnya pengajian gak bermanfaat ya kita itu semakin ikut pengajian semakin kita itu mengaji harusnya kita semakin taat kepada orang orang tua jangan kita itu nanti bingung minta doanya orang soleh gak minta doa sama ibu keliru bahkan al-imam as-sheikh abdulgadir al-jailani beliau mengatakan seandainya ada 40 wali duduk doakan satu anak dan anak tersebut didoakan oleh ibunya itu lebih hebat doanya ibu tersebut kepada anaknya sampai sampai sekarang begini kalau seandainya ada si abdulgadir jailani datang ke banyu wangi semuanya kepengen minta doa lupa di rumahnya ada ibu doanya lebih hebat makanya mereka orang-orang soleh itu gak ada ceritanya orang soleh itu kurang ajar sama orang tua gak ada gak ada kita lihat bagaimana ceritanya orang-orang yang soleh semuanya berkah mereka berbakti kepada kedua orang tua orang tua bahkan disini dikatakan ya sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad beliau bertanya wahai Rasulullah amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah sahabat ini tanya kepada Nabi Muhammad karena kepengen berbuat sesuatu yang dicintai oleh Allah kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad amalan yang paling dicintai oleh Allah yang pertama adalah as-sholat as-sholat liwaktiha sholat tepat waktu tidak sampai dia itu mempermainkan waktunya sholat kemudian ditanya lagi kemudian apa lagi Rasulullah amalan yang dicintai oleh Allah kemudian dijawab lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian adalah birrul waliden bakti kepada kedua orang itu orang tua jadi bakti kepada orang tua ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga adalah aljihadu fisabilillah jihad di jalan Allah dan kita taat kepada orang tua itu termasuk jihad fisabilillah kita taat kepada orang tua bakti kepada orang tua termasuk jihad fisabilillah kemudian dikatakan disini wa gala alihi salatu wassalam Nabi sallallahu alihi wassalam beliau bersabda falathun layanfa'um ma'ahun na'amal al-ishraku billah wa'ukukul waliden walfiraru yawmaz zahfi Nabi sallallahu alihi wassalam beliau bersabda tiga perbuatan yang tidak bakal bermanfaat seluruh amal ibadahnya apabila orang tersebut melakukan tiga perbuatan ini ya tiga perbuatan ini apabila kita melakukannya semua amal kita itu tidak manfaat semua ibadah kita tidak manfaat makanya bahaya tiga perkara ini harus betul-betul diperhatikan kenapa karena kalau kita melakukan salah satunya maka semua amal kita kopong tidak bermanfaat tidak bermanfaat apa tiga amal ini ya tiga perbuatan ini yang pertama adalah apa yang pertama adalah al-ishraku menyebutkan Allah ya sirik ya meminta sesuatu meminta pertolongan kepada selain Allah ini bahaya ya masih ya ahli sedekah masih ya sholat terus masih ya apian tonggoni tapi kalau sudah menyekutukan Allah tidak bermanfaat ya ini atau pengen dagangannya laris minta sama jin pesukihan nyihir dan lain sebagainya ya ini yang seperti ini meskipun orangnya setiap hari sholat lima waktu tidak bermanfaat tidak bermanfaat kenapa karena berani menyekutukan Allah kemudian yang kedua apa yang kedua adalah ukukul waliden durhaka kepada orang tua orang tua masih ya sembahyang ya meskipun ahli sedekah wis haji umrah kok kurang ngajar sama orang tuanya ya meskipun sholat duha setiap hari wis tahajud setiap malam ya kok durhaka semua orang tuanya yang seperti ini semua amal ibadahnya percuma tidak bermanfaat bermanfaat makanya bahaya ya bahaya orang tua ini bahaya kalau sampai kita durhaka kepadanya ya kenapa karena ridho fi ridho waliden wa suhtullah fi suhtil waliden karena keridhoan Allah itu ada daripada keridhoan kedua orang itu orang tua orang tua ridho Allah ridho kepada kita wa suhtullah fi suhtil waliden dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan kedua orang tua orang tua makanya kita ini harus berhati-hati ya terus bagaimana kalau semasa hidup ini orang tua saya sudah meninggal semasa hidup saya belum sempat bakti saya ngelamak saya masih tidak tahu masih bodoh dulu sekarang saya baru sadar sekarang saya kepingin jadi anak yang bakti sama orang tua bagaimana caranya apakah ada solusi ini banyak kan seperti ini orang tuanya sudah meninggal dulu semasa hidup kita belum bisa bakti kemudian bagaimana caranya agar kita ini tertulis sebagai anak yang bakti sama orang tua dan orang tua kita sudah meninggal dunia diberikan solusi oleh Nabi Muhammad s.a.w. ini kalau kita memang kepingin jadi anak yang bakti bagaimana caranya di dalam hadis disebutkan bersabda Nabi Muhammad s.a.w. siapa orang yang dia berziarah kepada kubur kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya ini kalau orang tuanya sudah meninggal siapa orang yang dia ziarah ke kubur orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya di setiap hari Jumat setiap hari Jumat sekali saja maka apa kata Nabi s.a.w. Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan catat anak ini sebagai anak yang dia itu bakti kepada orang tua kita kalau sudah tahu amalan ini harus siap mengamalkan kita merasa enggak dulu semasa hidup bakti sama orang tua kalau merasa masih banyak kurangnya ziarah doakan orang tua karena orang tua di kubur itu mengharap doa dari anak anaknya mayit di dalam kubur itu bagikan orang yang tenggelam di tengah semudera kemudian apa yang bisa menolong mayit doa dari orang yang masih hidup orang tua kita itu nunggu di kubur yang sudah meninggal nunggu di kubur mana anakku kok gak baca doa kok ngirim doa kepada saya berharap kalau gitu saya kirimkan doa tapi tidak ziarah sampean kirim doa itu bagus tapi kalau sampean kirim doa sekali itu lebih bagus sampean mungkin saya kasih contoh biar lebih gampang dipahami ada anak mondok di pesantren ini yang mondok pasti tahu rasanya ada anak mondok di pesantren uangnya habis telpon sama orang tua pak uang saya habis tolong dikirim kemudian dikirim di transfer seneng gak anaknya seneng tapi sudah seneng gitu saja tapi kalau coba dia telpon pak uang saya habis tolong dikirim ternyata ibu dan bapaknya dateng ngasih kiriman rasanya beda kalau cuma di TF seneng biasa tapi kalau dikirimi dan orang tuanya dateng wah bahagianya luar biasa ya bahagianya luar biasa luar biasa begitu juga orang dalam kuburan ketika dia dikirimi doa dia bahagia tapi kalau sampai dateng ke kuburannya dibersihkan kuburannya dibacakan surat yasin dibacakan tahlil kemudian anaknya bersedekah diniatkan untuk orang tuanya lain yang seperti ini akan ditulis oleh Allah dia ini anak yang bakti kepada kedua orang tua orang tua Allah Maksud Allah Maksud Maksud maka daripada itu ini penting karena termasuk amalan yang tidak terputus meskipun masuk ke dalam kubur itu adalah anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang orang tua kalau kita berharap nanti kalau saya meninggal saya berharap punya anak mau ziarah kekuburan saya saya kalau meninggal saya berharap saya punya anak mau ngaji untuk saya berdoa untuk saya kalau punya harapan seperti ini ajarkan dulu anaknya jangan nanti kita tidak pernah ngajarkan ngirim doa ke orang yang meninggal kita tidak pernah ngajak ziarah ke sanak familinya ke rabatnya kemudian kita tidak pernah ngajarkan anak kita itu untuk peduli kepada orang yang sudah meninggal terus berharap nanti setelah meninggal anak turunnya peduli mustahil ini hayalan semata saya kepingin nanti kalau meninggal anak saya itu datang setiap hari jumat datang kepada saya kok hari jumat kenapa di dalam hadith kenapa disebut hari jumat karena disebutkan di dalam salah satu kitab itu ada ibarahnya itu mayit itu ruh itu punya koneksi dengan makamnya dengan kuburannya dan koneksi itu akan semakin kuat di setiap hari kamis setelah asar sampai sabtu pagi ya ruh ini koneksinya akan semakin kuat dengan kuburan di setiap hari setiap hari kamis setelah asar sampai sabtu pagi makanya kita dianjurkan ziarah di hari jumat kalau kebiasaan kita kebiasaan yang diajarkan oleh orang orang tua kita itu hari jumat setelah jumatan biasanya ziarah ke orang tua jangan kita ini bingung ziarah wali songo ziarah makam wali sapa orang tuanya kuburannya sampai hilang apa 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 as astagfirullahaladzim kasihan orang tuanya ya ini dahulukan dulu kalau kita sudah biasa rutin ke orang tua baru kita mau nyari berkah ke tempat tempat yang lain monggo silahkan begitu ya jadi jangan kita itu bingung apa ziarah wali 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 tapi makamnya orang tuanya sampai hilang hilang suketi kedowon nanti kalau sebelum ramadhan baru dibersihkan setahun sekali kesian orang tua itu juga berharap doa dari anak anaknya kalau setiap hari jumat kita gandeng anak kita kita tunjukkan kepada keluarganya yang sudah meninggal ini kakek kamu nak ini nenek kamu terus sampai ajarkan baca doa diajak baca yasin baca doa anak itu akan terbiasa insyaallah kalau sampai meninggal karena anak itu sudah terbiasa akan lanjut sampai akan terus didoakan akan terus didoakan dan akan bahagia nanti di dalam kubur kalau tidak pernah diajak seperti ini jangan berharap nanti anaknya mendoakan dalam kubur begitu jelas jadi makanya orang hidup di dunia ini dia harus tahu harga daripada orang tua yang masih hidup kita pulang dari majelis ini cium tangannya cium batuknya cium kakinya minta maaf bu pak supuroni selama ini saya banyak salah minta maaf kalau sampai orang tua mengatakan saya ridho sama kamu saya maafkan kamu surga tapi kalau sampai tidak pernah seperti ini sampai meninggal buat hatinya orang tua pegel terus ini bahaya pulang dari majelis ini perbaiki hubungan kita dengan orang tua orang tua yang orang tuanya sudah meninggal jangan lupa didoakan minimal setiap lima waktu habis adhan sebelum iqamah minimal ya dengan harapan ketika kita bakti kepada kedua orang tua kita Allah ampuni dosa-dosa kita ketika kita berhasil bakti kepada orang tua kita Allah akan catat kita sebagai anak yang bakti dan Allah akan jadikan kita orang-orang yang soleh hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan barokanya kita kumpul di majelis ini Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya diberkahi kesehatannya dan yang sudah meninggal mudah-mudahan kedua orang tua yang sudah meninggal diampuni dosa-dosanya dijadikan kuburannya daripada kebunan surga dijauhkan dari siksa api neraka mudah-mudahan kita yang hadir di dalam majelis ini semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik hajat dunia lebih-lebih hajat akhiratnya mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini hari demi hari semakin baik semakin soleh semakin taat kepada Allah dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawadda warahmah dan mudah-mudahan Allah berikan kita keturunan keturunan yang salih dan salihah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan mudah-mudahan barakannya kita hadir di majelis ini Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah fikir walutuf wa'afiyah wa'ilah hadirat nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah selamat menikmati selamat menikmati